Pedang Asmara Jilid 13. Bagus urusan ayahmu serahkan kepadaku. Asal engkau sudah sanggup. Sekarang, untuk menyatakan kebenaran ucapanmu bahwa engkau mau menjadi calon isteria, engkau harus buktikan. Engkau harus membiarkan dirimu dicium oleh puteraku dan menyebutnya Koko, Kanda, untuk membuktikan bahwa pengakuan dan janjimu setulus hatimu. Wajah gadis itu berubah merah sekali. Kalau menuruti hatinya yang panas dan dongkol, mau rasanya ia berteriak memaki ayah dan anak itu. Akan tetapi kecerdikannya membuat dia dapat menduga bahwa datuk itu sedang mengujinya dan bahwa ia dan San Hang berada dalam bahaya. Maka, ia pun melangkah maju ke depan Sihon dan berkata dengan suara lembut. Koko Cu Sihon, aku minta diri, dan ia memejamkan kedua matanya, siap menanti datangnya ciuman. Sihon gembira bukan main. Dia adalah seorang yang sudah biasa melakukan kecabulan, maka mencium seorang gadis di depan ayahnya atau di depan siapa saja, bukan merupakan pantangan baginya. Maka, dia pun berkata lembut, baiklah, moi-moyang siang we'e, dan terimalah ciumanku, selamat jalan dia lalu merangkul dan mencium kedua pipi gadis itu sampai mengeluarkan suara ngakangok. Setelah dilepaskan, siang we'e mundur, memegang tangan San Hang dan menariknya pergi dari situ. Suara ketawa tungkia melihatlah puteranya tadi mengantar mereka keluar dari halaman gedung itu setelah mereka keluar dari taman. Mereka lalu berlari cepat, atau lebih tepat, siang we'e menarik tangan San Hang dan mengajaknya berlari cepat tanpa bicara. Diam-diam San Hang merasa heran sekali karena gadis itu mengajaknya berlari cepat dan tak pernah berhenti, juga bukan menuju ke selatan, melainkan ke utara. Akan tetapi hatinya sendiri sedang mengkal bukan main, maka dia pun diam saja hanya mengikuti gadis itu berlari cepat. Sementara itu, setelah dua orang muda itu pergi, cu siang mencela ayahnya. Ayah kenapa ayah membiarkan ia pergi? Kalau memang ayah setuju bahwa gadis itu menjadi istriku, aku pun setuju sekali dan mengapa kita tidak menahannya saja di sini dan langsung menjadi istriku? Hahaha, mengapa tergesa-gesa, Sihon? Kalau engkau begitu membutuhkan wanita, engkau boleh mencari di sini juga banyak. Siang we'e tidak boleh kau perlakukan seperti wanita lain. Bagaimanapun juga, ia adalah putri numtok. Jangan khawatir, ia pasti akan menjadi istrimu. Bukankah ia sudah menyatakan mau, bahkan tadi membiarkan dirinya kau cium? Hahaha, tapi aku masih belum percaya padanya, ayah. Ia cerdik sekali dan agaknya kita berdua telah menjadi korban penipuannya. Tung kiam mengerutkan alisnya. Apa kau bilang? Apa maksudmu? Ayah, ketika tadi kami bicara di sini, ia mengaku bahwa pemuda yang bernama Kwe Sanhang itu adalah calon suaminya. Eh, benarkah itu? Ia yang memberitahu begitu, ayah. Kini Tung kiam mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Wah, memang ada dua kemungkinan. Pertama, ia memang utusan ayahnya dan agaknya ia jatuh cinta kepada pemuda yang memusuhi ayahnya sendiri itu. Akan tetapi, ada pula kemungkinan lain. Mungkin ia hanya bermain sandiwara dalam usahanya mencari penyembuhan untuk pemuda yang dicintanya. Bagaimanapun juga, aku kelak dapat menemui Nam Tok untuk minta penjelasan, sekalian meminangnya dengan resmi. Tapi, pemuda itu harus kebunuh, ayah. Dia menjadi penghalang. Sekarang juga aku akan mengejarnya. Tung kiam memegang lengan putranya. Jangan, Sihon. Pertama, ilmu kepandainya cukup tinggi. Dia murid dari kelima Tian San Ngao Sian, dan dia sudah kuberi beberapa jurus ilmu simpanan yang ampuh untuk menghadapi Nam Tok. Apakah ayah masih percaya dia benar-benar musuh Nam Tok? Tentu saja. Kalau bukan, tentu dia tidak dipukul sehebat itu, pukulan yang membahayakan nyawanya, dan pemuda itu kulihat jujur bukan main, tentu tidak mungkin dapat berbohong. Jadi, jangan kejar, biarkan saja dia berkelahi sendiri melawan Nam Tok. Kalau perlu, kelak masih banyak waktu untuk mencarinya. Sekarang yang penting, engkau harus memperdalam ilmu-ilmumu, jangan berkeliaran mencari perempuan saja. Akan tetapi diam-diam Sihon merasa penasaran sekali. Bagaimanapun juga, dia memang merasa perlu untuk memperdalam ilmunya dan agaknya kini ayahnya akan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya dan dia harus tekun berlatih diri. Odewik Zonolo Budi Eso Bwee Moi, berhenti dulu San Hang berseru Mereka telah berlari hampir setengah malam penuh Kini sinar matahari pagi sudah mulai membayang di ufuk timur Mereka terus berlari tanpa berkata sepatah pun dan kini San Hang merasa perlu untuk menghentikan gadis itu Siang Bwee berhenti dan mereka tiba di luar sebuah hutan Mereka berdiri saling pandang di keremangan subuh Dan keduanya menggunakan sapu tangan untuk mengusap keringat Bwee Moi, kenapa kita berlari-lari seperti dikejar setan San Hang mengeluarkan isi hatinya, perasaan penasaran yang pertama Hang Ko, kalau hanya setan yang mengejar, aku tidak akan mengajakmu berlari-lari seperti itu Akan tetapi yang mengejar jauh lebih ganas dan kejam daripada setan, yaitu Tung Kiam dan putranya Apakah mereka mengejar kita? Kenapa? Belum tentu, akan tetapi besar kemungkinannya Dan kalau benar dugaanku mereka mengejar kita, maka kalau sampai kita tersusul, kita tentu akan ditawan atau dibunuh Tapi mengapa? Karena tentu Tung Kiam telah mengetahui atau dapat menduga bahwa semua itu adalah siasatku belaka Permainan sandiwara dengan tujuan agar dia mau menyembuhkanmu Tidak mungkin Bukankah dia sudah percaya kepadamu dan telah mengobatiku sampai sembuh? Air, Hang Ko Engkau adalah seorang yang jujur dan belum banyak pengalaman Engkau tidak tahu betapa berbahaya dan jahatnya orang-orang Kang Ko Dan betapa cerdiknya seorang datuk besar seperti Tung Kiam Dia tentu sudah tahu akan tipu muslihatku, karena aku telah salah bicara Sedikit saja salah bicara, dia tentu akan dapat membongkar semua rahasiaku Salah bicara bagaimana, Wemoy? Aku tidak mengerti Di taman itu, ketika engkau dan Tung Kiam belum muncul Cu Si Han menemuiku dan mengajak aku bercakap-cakap Dalam percakapan itulah aku telah kesalahan bicara Aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah calon suamiku Tanda petik Ah San Hang mengerutkan alisnya dan dia menjatuhkan dirinya di atas rumput untuk menenangkan hatinya Siang Bwe juga ikut duduk di atas rumput Mereka kelelahan, tidak peduli bahwa rumput itu basah oleh embun sehingga membasahi celana mereka Bwe Ernoi, dua kali engkau membohongi orang dengan mengatakan bahwa aku adalah calon suamimu Yang pertama kali, engkau membohongi ayahmu sendiri Aku membohonginya agar dia tidak membunuhmu, Hang Ko San Hang menghela napas panjang Justeru alasan itulah yang selalu menyakitkan hati bila dikenang Pengakuan calon suami itu hanya bohong belaka, hanya untuk menyelamatkan dirinya Dan kali ini Untuk apa kebohongan itu kau katakan kepada Puta Atung Kiam? Tanda petik Karena, karena aku mendongkol sekali kepadanya Karena aku terpaksa harus menyetujui dijodohkan dengan dia Biar dia tahu bahwa aku tidak suka kepadanya, maka aku katakan bahwa engkau adalah calon suamiku Lalu, kenapa dengan pengakuan itu maka Tung Kiam akan mengetahui bahwa engkau telah bersiasat? Airh, kenapa engkau begini bodoh, Hang Ko? Tanda petik Memang aku bodoh, dan aku ingin penjelasanmu Jawab San Hang, kini tidak merasa sakit hatinya lagi kalau dibodohkan gadis itu Dia sudah mulai menjadi terbiasa Setelah kita pergi, tentu anak manja itu akan memberitahukan ayahnya tentang pengakuanku Dan tentu Tung Kiam yang amat T. Kordik itu akan dapat menduga bahwa semua yang kulakukan itu hanya siasat belaka untuk menipunya Agar dia mau mengobatimu, mempergunakan kelemahan hatinya yang penuh kesombongan itu Dan tentu mereka akan melakukan pengejaran, maka aku memaksamu untuk berlari cepat tanpa henti-henti San Hang mengangguk-angguk, diam-diam dia kagum Memang gadis ini luar biasa cerdiknya Cerdik, berani, tabah, cantik jelita, manis dan juga pandai sekali ilmu silatnya Gadis yang aduhai, tiada bandingnya di dunia ini Pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengaduk hatinya, sudah banyak yang sudah terjawab Di antaranya mengapa mereka lari seperti dikejar setan Akan tetapi masih ada beberapa pertanyaan lagi menggodanya Tapi mengapa kita lari dengan meninggalkan semua barang kita? Bungkusan pakaian dan lain-lainnya Sebaiknya kalau tadi kita ambil dulu barang-barang kita Dan untuk pakaian itu kita tertawan oleh mereka? Airh, apa artinya pakaian itu dibanding keselamatan kita, Hangko? Tapi, tapi tanpa bekal pakaian, kita tidak dapat berganti pakaian Tanda petik Gadis itu tertawa, suara ketawanya renyah dan yakini nampak sudah biasa kembali Tidak dicekam kekhawatiran Airh, Kongko Engkau ini ribut soal pakaian saja Tentu tidak mungkin kita tidak pernah berganti pakaian Itu tidak Sehat dan kotor menjijikan Namun, betapa mudahnya membeli pakaian baru Harus memakai uang Jangan khawatir Perhiasanku selalu berada di saku bajuku Baru sebuah gelangku ini saja Cukup untuk ditukar dengan 10 setel pakaian untukmu dan untukku, Hangko Tapi kita butuh untuk makan dan lain-lain Ah, kalau saja aku dapat membawa kantung emasku itu Tanda petik Inikah bagaikan bermain sulap saja Gadis itu sudah mengeluarkan buntalan kain berisi emas milik San Hong? Pemuda itu terbelalak dan menerima buntalan itu Tapi, bagaimana engkau? Memang sudah ku persiapkan pelarian ini, Hangko Maka ketika aku menantimu di taman Buntalan emas itu sudah ku bawa Terima kasih Hangkau memang cerdik Bukan main, Bwe Mui? Tadinya ku kira emas ini tertinggal di sana Tapi aku masih memiliki perhiasan Tanda petik Ah, aku seorang laki-laki, Bwe Mui? Tentu aku malu sekali kalau harus menerima pakaian hasil penjualan perhiasanmu Andai kata engkau tidak membawa emasku ini Aku tentu akan mencari pekerjaan untuk dapat memperoleh uang pembeli pakaian dan makanan kita Sudahlah, kini kita dapat melakukan perjalanan dengan tenang Akan tetapi, Bwe Mui, bukankah seharusnya kita menuju ke selatan? Kenapa engkau mengajak aku melarikan diri ke utara? Tentu saja, Hangko Kalau kita melarikan diri ke selatan, tentu sekarang ini kita sudah dapat dikejar oleh Mereka Tung Kiam dan puteranya tentu melakukan pengejaran ke selatan, mengira kita kembali ke sana Karena itu, aku mengambil jalan memutar, menuju ke utara, kemudian membelok ke barat, baru ke selatan San Hang merasa bingung, akan tetapi dia hanya mengangguk dan tidak membantah Bicara dengan gadis ini dia memang merasa ketinggalan dalam segala hal Dia tidak tahu bahwa memang di samping alasan yang dikemukakan Siang Bwe, gadis ini mempunyai niat lain Ia ingin memperpanjang perjalanannya berdua dengan San Hang Untuk mengenah satu, pemuda itu lebih baik, dan untuk memberi kesempatan kepada San Hang agar kesehatannya pulih sama sekali Dan agar pemuda itu mematangkan ilmu silatnya sehingga kelak akan benar dapat bertahan kalau diuji ayahnya selama 200 jurus Memang benar pemuda itu telah menerima gemblengan dari Tung Kiam, akan tetapi apa artinya gemblengan yang hanya seminggu itu Pemuda ini harus menerima gemblengan lain yang lebih hebat, agar dia benar-benar menjadi seorang yang akan keluar sebagai pemenang di depan ayahnya Agar ayahnya menganggap bahwa pemuda ini benar-benar pantas menjadi calon suaminya Tanpa setahu San Hang, diam-diam siang Bwe telah jatuh cinta setengah mati kepada pemuda tinggi besar dan serba canggung ini Odewik Zonolo Budi Eso Perkumpulan Hek Eng Pang, perkumpulan Garuda Hitam, di kota Wong Chun terkenal sebagai perkumpulan orang-orang yang pandai silat Kota Wong Chun terletak di sebelah selatan tembok besar dan merupakan kota perbatasan yang banyak dilewati para pedagang yang suka membawa dagangan untuk dijual kepada para suku bangsa di luar tembok besar Karena itu, kota ini cukup ramai dan setiap hari tentu ada saja rombongan pedagang lewat dan bermalam di situ Para Anggauta Hek Eng Pang semua memiliki ilmu silat yang bagi para penghuni kota itu sudah amat mengagumkan Dan para Anggauta Hek Eng Pang juga bersikap gagah, selalu menentang kerusuhan Bahkan oleh pejabat setempat perkumpulan ini diandalkan untuk ikut menjaga ketenteraman, membantu pasukan keamanan yang ada Oleh karena itu, maka kedudukan perkumpulan itu kuat dan namanya pun amat baik, disegani oleh semua penduduk Hek Eng Pang kini diketuai oleh Teng Chin Shok yang menggantikan mendiang ayahnya Teng Chin Shok atau biasa disebut Teng Pang Chu ini berusia 45 tahun dan istrinya telah meninggal Dunia meninggalkan seorang putri bernama Teng Li Hawe A yang kini sudah berusia 18 tahun, seorang gadis yang berkulit putih mulus dan berwajah manis Teng Pang Chu menikah lagi dengan seorang wanita bernama Teng Kawe Inio yang kini berusia titik kurang lebih 30 tahun, seorang wanita yang cukup cantik Karena kedudukan Hek Eng Pang yang baik dan berpengaruh, menerima banyak sumbangan dari para saudagar yang merasa terlindungi keselamatan dan keamanan mereka Maka kehidupan keluarga Teng ini cukup berlebihan, bahkan para Anggauta Hek Eng Pang juga kebagian rejeki dan mereka hidup berkecukupan Anggauta Hek Eng Pang berjumlah kurang lebih 50 orang, diantaranya terdapat 5 orang murid wanita yang usianya antara 20 sampai 30 tahun 5 orang murid wanita ini tinggal di rumah ketua mereka, bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan juga penjaga keselamatan dalam rumah keluarga Teng Bahkan Teng Kawe Inio yang kini menjadi nyonya Teng Chin Siok, tadinya juga seorang Anggauta atau murid wanita Hek Eng Pang Ada pun para murid lain, yang belum berkeluarga tinggal di asrama Hek Eng Pang, sebuah bangunan yang bersambung dengan rumah keluarga Teng Sedangkan mereka yang sudah berkeluarga tinggal di luar asrama Pada suatu hari, ketika matahari mulai menggunakan sinarnya mengusir kegelapan dan hawa dingin, disambut oleh semua makhluk termasuk manusia dengan perasaan gembira Dari pintu gerbang selatan masuklah seorang pemuda berusia 20 tahun lebih ke dalam kota Wong Chun Dia memasuki pintu gerbang sambil menuntun kudanya, seekor kuda yang baik dengan tubuh yang tinggi besar dan ramping, bermulu hitam akan tetapi kuda itu tidak ditunggang karena kaki depan sebelah kanan agak pinjang Kuda ini terjatuh ketika tiba di luar kota, saking lelahnya, dan kaki depan itu terluka sehingga pinjang Maka terpaksa pemiliknya tidak menungganginya dan menuntunnya memasuki kota, dengan niat untuk mengobati kuda itu atau menjualnya Kemunculan pemuda dengan kuda pinjang ini tidak menarik perhatian karena kota itu seringkali didatangi bermacam orang dari segala golongan Pemuda itu berpakaian ringkas, berwajah tampan gagah dengan sepasang metu yang tajam Ketika melihat sebuah rumah penginapan, dia pun menuntun kudanya memasuki pekarangan rumah penginapan itu Seorang pelayan segera menyambutnya dan kepada pelayan, pemuda itu minta agar kudanya dirawat, dibawa ke dalam kandang dan diberi makan secukupnya Dia sendiri minta sebuah kamar dan langsung minta disediakan air untuk mandi Tak larna kemudian, pemuda itu sudah keluar lagi dari rumah penginapan, berjalan kaki, dengan wajah segar dan pakaian bersih Di rumah penginapan tadi dia sudah bertanya-tanya di mana letaknya asrama dari perkumpulan Hek Eng Pang Keterangan tentang perkumpulan itu dapat diperoleh dengan mudah karena semua orang di kota itu tahu belaka di mana adanya Hek Eng Pang Pemuda tampan itu bukan lain adalah Yelyu Tiong Sin, atau sesudah dia melarikan diri dari ayah angkat dan juga gurunya, Yelyu Chutai Dia mengenakan nama keturunan asalnya, yaitu Bu Selanjutnya dia pun bernama lengkap Bu Tiong Sin Seperti kita ketahui, Bu Tiong Sin minggak dari rumah gurunya, dan membawa serta pedang asmara, di samping beberapa potong emas berharga yang diperlukannya sebagai bekal dalam perjalanan merantau Ayah angkat dan juga gurunya melakukan pengejaran, akan tetapi, ketika tersusul Bu Liyong Sin melawan dengan pedang asmara di tangan, dia berhasil membuat kegurunya sendiri kewalahan Kini Bu Tiong Sin tiba di kota Wong Chun dengan maksud mencari perkumpulan Hek Eng Pang Dia mempunyai perhitungan dengan perkumpulan itu, karena dia mendengar dari gurunya bahwa mendiang ayahnya yang bernama Bu Syeng Ho tewas di tangan orang-orang Hek Eng Pang Dia mendendam kepada Hek Eng Pang, walaupun mendiang ibu kandungnya sendiri adalah putri ketua Hek Eng Pang Berita yang dia dapat bahwa kini Hek Eng Pang dipimpin oleh ketuanya yang bernama Teng Chin Shok membuat dia agak bingung Bukankah menurut penuturan gurunya, ketuanya, ayah dari ibunya atau kakeknya sendiri itu kini sudah berusia 75 tahun lebih? Dan menurut keterangan yang diperolehnya ketua ini usianya baru 45 tahun, namun Tiong Sin adalah seorang pemuda yang cerdik Dia menduga-duga, kalau ibunya masih hidup, tentu usia ibunya sudah 40 tahun, dan ibunya si Teng, sama dengan si Teng Chin Shok, ketua Hek Eng Pang yang sekarang Mudah diduga bahwa tentu ada hubungan keluarga antara ibunya dan ketua itu Agaknya, ketua yang sekarang adalah kakak dari ibunya Dia harus menyelidiki dengan teliti sebelum turun tangan membalas mereka yang dulu membunuh ayahnya Hek Eng Pang tidak menyetujui perjodohan antara ibunya dan ayahnya Dan menurut gurunya, ayah kandungnya tentu tewas oleh orang-orang Hek Eng Pang yang melakukan pengejaran, sedangkan ibunya meninggal dunia ketika melahirkan dia Dia akan menyelundup ke Hek Eng Pang dan mencari keterangan sejelasnya, siapakah di antara mereka yang dulu ikut mengeroyok dan membunuh ayahnya Setelah itu, baru dia akan turun tangan melakukan balas dendamnya Demikianlah, dengan sikap gagah namun sopan, dia memasuki pintu gerbang perkumpulan Hek Eng Pang yang garang itu Segera dua orang murid Hek Eng Pang yang bertugas, jaga, menghadangnya Dua orang murid itu memandang tajam penuh selidik dan seorang di antara mereka bertanya dengan tegas, matanya menatap wajah tampan itu Saudara siapakah dan ada keperluan apa datang ke tempat kami? Dengan sikap sopan Tiong Sin memberi hormat dan menjawab, namaku Tiong Sin, Ye Liu Tiong Sin, dan kedatanganku ini hendak menghadap Pang Chu dari Hek Eng Pang untuk urusan pribadi Harap Jiwi suka berbaik hati menyampaikan berita kedatanganku agar Pang Chu suka menerimaku Dua orang murid Hek Eng Pang itu senang melihat sikap yang sopan dari pemuda itu, maka mereka pun mengangguk Baiklah, saudara Ye Liu, silakan duduk dan menunggu di sini sebentar, akan kulaporkan kepada Pang Chu, kata seorang di antara mereka dengan sikap ramah Tiong Sin mengaturkan terima kasih dan duduk menunggu di atas bangku, ditemani anggauta penjaga yang seorang lagi Tiong Sin melemparkan pandangan keempat penjuru Pekarangan itu lebar, bangunan itu besar dan megah dan di kanan kirinya masih terdapat tanah pekarangan yang luas Lalu pandang matanya terpanjang pada papan nama perkumpulan itu Huruf-huruf besar berbunyi Hek Eng Pang dengan gagahnya tertulis di papan tulis berdasar warna kuning Aku telah mendengar bahwa Hek Eng Pang kini telah menjadi sebuah perkumpulan yang maju sekali, kata Tiong Sin sambil lalu kepada murid penjaga itu Tentu sekarang para murid yang menjadi anggauta Hek Eng Pang amat banyak Apakah ada seratus orang, to aku? Melihat sikap yang sopan dan ramah dari tamu muda itu, murid Hek Eng Pang itu menjawab dengan sejujurnya Ah, tidak begitu banyak, hanya kurang lebih lima puluh orang saja Akan tetapi, kami semua adalah murid yang sudah belajar sedikitnya sepuluh tahun Jadi, ya boleh diandalkan begitulah kata murid Hek Eng Pang itu tanpa bermaksud menyombongkan diri Tiong Sin mengangguk-angguk Aku sudah lama mendengar akan kehebatan ilmu dari para anggauta Hek Eng Pang Tentu Pang Cunya lebih lihai lagi, dan entah siapa di antara para murid Hek Eng Pang yang paling lihai Karena Kera, Tiong Sin bicara bukan seperti orang melakukan penyelidikan Maka mudah saja anggauta itu dipancing Ah, kalau tingkat kepandaian para murid hanya terbagi dua, yaitu tingkat pertama dan kedua Akan tetapi, di antara para murid, kiranya tidak ada yang akan mampu menandingi tingkat kepandaian Nona Teng yang telah mewarisi semua kepandaian Pang Cuk kami Nona Teng Tiong Sin bertanya, akan tetapi sikapnya juga sambil lalu, tidak terlalu serius Ah, benar, engkau agaknya seorang pendatang baru di sini maka belum tahu tentang Nona kami dalam suaranya terkandung kebanggaan Nona kami merupakan puteri dan anak tunggal dari Pang Cuk kami, namanya Nona Teng Li Hwa Ia bukan saja ahli silat yang terpandai di antara kami, bahkan sukar mencari bandingnya di kota Wong Chun ini, baik mengenai kelihayanya maupun kecantikannya Mendengar ini, tentu saja hati Tiong Sin tergerak sekali dan dia merasa amat tertarik Dia hendak menyelidiki siapa saja di antara para anggauta Hek Eng Pang yang dulu ikut mengeroyok dan membunuh ayah kandungnya Dan sudah pasti bahwa gadis yang bernama Teng Li Hwa itu tidak ikut mengeroyok ayahnya Mendengar puji-pujian yang demikian muluk mengenai diri Teng Li Hwa, timbul keinginan hatinya untuk melihat sendiri bagaimana keadaan gadis itu Pada saat itu, penjaga yang melapor ke dalam nampak datang titik sambil tersenyum dan mempersilahkan Tiong Sin mengikutinya masuk ke dalam karena Teng Pang Cu berkenan menerimanya di ruangan tamu yang berada di samping rumah Setelah tiba di depan pintu ruangan tamu, murid Hek Eng Pang itu berseru dengan suara lantang, saudara Ye Yu Tiong Sin datang menghadap Pang Cu Dari dalam kamar itu terdengar suara yang tenang dan berwibawa, silakan masuk Penjaga itu memberi isyarat kepada Tiong Sin untuk masuk, sedangkan dia sendiri lalu kembali ke depan karena tugasnya telah selesai Tiong Sin memasuki ruangan itu dan ternyata ruangan itu cukup luas, dengan kursi-kursi yang diatur dengan santai Seorang laki-laki berusia 45 tahun bangkit dari duduknya ketika melihat dia melangkah masuk Pria itu berpakaian sederhana, namun sikapnya gagah dan pandang matanya tajam, wajahnya berwibawa Mudah bagi Tiong Sin untuk menduganya bahwa tentu pria ini yang menjadi ketua Hek Eng Pang dan diam-diam ada perasaan bangga di hatinya bahwa pria gagah ini masih saudara dari mendiang ibu kandungnya Akan tetapi, perasaan bangga ini segera lenyap ketika dia teringat betapa keluarga Teng telah bersikap kejam Menentang perjodohan ibunya dengan ayahnya sehingga mengakibatkan ayah ibunya tewas Kalau ibunya tidak terpaksa melarikan diri dalam keadaan mengandung tua, belum tentu ibunya meninggal dunia Adapun ayahnya, jelas dibunuh oleh orang-orang Hek Eng Pang Tiong Sin cepat memberi hormat, merangkap kedua tangan di dada sambil membungku Cuan rumah juga membalas pengnormatan itu Teng Pang Chu, harap maafkan aku kalau kedatanganku ini mengganggu, kata Tiong Sin Hormat namun tidak merendahkan diri Pria itu memang Teng Chin Siok, ketua dari Hek Eng Pang Kakak dari mendiang Teng Siok Hwa Ibu kandung Tiong Sin Setelah memandang tajam kepada tamu muda itu dan diam-diam merasa kagum Teng Chin Siok lalu menggerakkan tangan mempersilahkan Duduklah, orang muda, dan jangan sungkan-sungkan, terima kasih, Pang Chu Setelah keduanya duduk berhadapan, terhalang meja Ketua Hek Eng Pang itu lalu berkata sambil menatap wajah tamunya Nah, Saudara Yiliu, katakan apa yang dapat kami lakukan untuk membantumu Ada persoalan apakah? Dari sikap dan ucapan ketua ini saja hati Tiong Sin sudah merasa senang Dia sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa sikap yang amat ramah dan baik dari Cuan rumah itu sebagian besar Karena pengaruh pedang pusaka yang berada di balik jubahnya Pedang asmara itu di mana memancarkan pengaruhnya yang aneh Membuat kaum pria merasa senang berhadapan dengan Tiong Sin Dan kaum wanita seketika jatuh cinta Sekali lagi maaf, Pang Chu Kedatanganku ini untuk mengaturkan terima kasih kepada Hek Eng Pang Yang telah membunuh musuh besarku pada sekitar 20 tahun yang lalu Karena baru sekarang aku mengetahui Maka aku merasa berterima kasih sekali dan aku ingin sekali berjumpa dengan mereka yang telah membunuh musuh besarku itu Untuk dapat mengaturkan terima kasih secara langsung kepada mereka Dan memberi sekedar tanda metu untuk menyatakan terima kasihku itu Teng Pang Chu memandang heran 20 tahun yang lalu? Apa yang kau maksudkan ini, orang muda? Ceritakanlah yang jelas karena sungguh aku tidak mengerti peristiwa mana yang kau maksudkan Tiong Sin menarik napas panjang Dia harus bersikap sabar dan tenang Karena tanpa memergunakan akal Rasanya tidak akan mudah baginya untuk dapat mengetahui Siapa saja yang dulu mengeroyok dan membunuh ayah kandungnya Begini ceritanya, Pang Chu Mendiang ayahku, pada 20 tahun lebih yang lalu Tewas di tangan seorang musuh besar Karena ketika itu aku masih kecil Maka ibu membawaku melarikan diri Setelah dewasa, aku pergi hendak mencari musuh besar itu Untuk membalas dendam kematian ayahku Akan tetapi, aku mendengar bahwa musuh besar itu telah dewas di tangan para pendekar Hek Engpang Oleh karena itu, selain untuk minta keterangan apakah hal itu benar terjadi Aku pun datang hendak mengaturkan terima kasihku kepada mereka yang telah berjasa membunuh musuh besarku itu Teng Chin Shok mengerutkan alisnya semakin dalam Mengingat-ingat 20 tahun yang lalu adalah waktu yang sudah lama Ketika itu aku belum menjadi ketua Hek Engpang Dan ketuanya masih mendiang ayahku Katakanlah siapa nama musuh besarmu itu, orang muda? Sambil mengamati wajah cuan rumah dengan sinar matanya yang mencorong Yang Tiong Sin menjawab, namanya adalah Ibu Siang Ho Ah, dia jelas nampak betapa cuan rumah terkejut Bukan main mendengar nama yang agaknya tidak disangka-sangkanya itu Karena musuh besarku itu dibunuh oleh para pendekar Hek Engpang Sudah tentu Pang Chu mengenalnya, bukan? Teng Chin Shok termenung, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan pemuda itu Karena tidak menyangka sama sekali bahwa musuh besar tamunya ini adalah Ibu Siang Ho Maka disebutnya nama itu membuat dia terkejut dan tercengang Kemudian melamun karena dia teringatkan adiknya yang tercinta Yaitu Teng Shok Hwa Bagaimana, Pang Chu? Tentu Pang Chu mengenal Ibu Siang Ho Bukan Tiong Sin mendesak ketika melihat tuan rumah termenung Teng Pang Chu baru sadar dan terkejut Ah, ya ya Tentu saja aku mengenal nama itu Dia, dia dimusuhi Hek Engpang Dia dibunuh oleh, mendiang ayahku dan dibantu oleh beberapa orang murid Hek Engpang Tiong Sin mengangguk-angguk Aku sudah mendengar akan hal itu, Pang Chu Sayang bahwa ayah Pang Chu, yaitu Locian Witeng sudah meninggal dunia Sehingga aku tidak dapat langsung mengaturkan terima kasih kepada beliau Akan tetapi dapat diwakili Pang Chu Dan aku mohon sedila kiranya Pang Chu Aku memanggil para murid yang telah ikut membunuh musuh besarku itu agar aku dapat mengaturkan terima kasih secara langsung kepada mereka Tidak mungkin dilakukan seketika Mereka itu terdiri dari 20 orang lebih dan beberapa orang di antara mereka sudah ada yang meninggal Kini tinggal beberapa belas orang lagi saja dan banyak di antara mereka yang tinggal di luar asrama Aku tidak tergesa-gesa, Pang Chu Mohon kebijaksanaan Pang Chu untuk memberitahukan mereka dan kapan kiranya aku dapat bertemu dengan mereka semua di asrama Hek Engpang Aku ingin mengaturkan terima kasih dan memberi hormat kepada mereka semua sekaligus Teng Chin Shok mengangguk-angguk, biarpun sikapnya kini kurang bersemangat Seolah-olah urusan itu membuat hatinya merasa tidak enak Baiklah, harapkah suka datang lagi ke sini dalam tiga hari ini Dan mereka akan kusuruh berkumpul di sini Tiga hari lagi, pada pagi hari Terima kasih, Pang Chu Terima kasih Sungguh Pang Chu seorang yang bijaksana dan baik budi Saya mohon diri dan tiga hari lagi saya akan datang berkunjung Setelah memberi hormat, Tiong Sin lalu cepat meninggalkan asrama Hek Engpang Meninggalkan ketua Hek Engpang duduk termenung lagi seorang diri Terbayanglah dia akan peristiwa menyedihkan itu Peristiwa yang selalu mendatangkan kesedihan di hatinya Dia amat mencinta adiknya, yaitu Teng Siok Hwa Ketika adiknya itu jatuh cinta kepada Bu Siang Hok Dan ayahnya sama sekali tidak menyetujui Dia diam-diam tidak setuju dengan sikap ayahnya Walaupun dia juga tidak suka kepada pribadi Bu Siang Hok Maka, ketika ayahnya mengejar adiknya yang melarikan diri bersama kekasihnya itu Dalam keadaan mengandung, dia tidak mau ikut mengejar Kemudian ayahnya dan rombongannya pulang membawa jenazah adiknya Juga jenazah Bu Siang Hok Ayahnya menyesal sekali melihat akibat puterinya tewas Dan kekasih puterinya juga tewas dalam tangannya dan para murid Hek Engpang Dan dia sendiri merasa berduka sekali Kini, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang ingin mengaturkan terima kasih bahwa orang-orang Hek Engpang telah membunuh Bu Siang Hok Kemudian dia teringat bahwa cerita pemuda Si Yilyu itu belum lengkap Belum diceritakannya mengapa ayahnya tewas di tangan Bu Siang Hok Akan tetapi, itu bukan urusannya dan bagaimanapun juga Dia memang tidak begitu suka kepada Bu Siang Hok Walaupun demi cintanya terhadap adiknya Dia adalah membiarkan adiknya itu menikah dengan pria yang dipilihnya sendiri Biarlah, pikirnya Biarlah peristiwa yang menyedihkan itu kini agak terobati Peristiwa yang membuat hampir semua Anggauta Hek Engpang merasa menyesal, terutama Yang dahulu pernah membantu ayahnya ikut membunuh Bu Siang Hok Kini agak terhibur karena perbuatan mereka itu ternyata dapat menyenangkan orang lain yang kini ingin mengaturkan terima kasih kepada mereka Maka, dia pun bangkit dan mulailah dia menyuruh panggil mereka yang dahulu ikut mengeroyok Bu Siang Hok Agar tiga hari kemudian mereka datang pagi-pagi menghadapnya di asrama Hek Engpang Sementara itu, dengan hati lega Tiong Sin kembali ke rumah penginapan Karena tidak mau pusing mengurus kudanya yang pincang Dia menjual kuda itu lalu membeli lagi seekor kuda yang baik, masih muda dan bertubuh kuat, juga sudah jinak Dia mempunyai banyak waktu Dia harus menanti sampai hari ketiga Maka dia lalu mencari keterangan tentang tanah kuburan di kota itu Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi dia sudah pergi ke tanah kuburan untuk mencari kalau-kalau mendiang ayahnya dikubur di tempat itu Tanah kuburan itu, seperti biasa, nampak sunyi Memang hanya pada hari-hari tertentu saja keluarga berkunjung ke tanah kuburan, yang pasti pada hari Cheng Meng Pada hari itu para keluarga berkunjung ke makam nenek moyang atau kakek dan orang tua, membersihkan makam dan bersembahyang Kemudian makam itu ditinggalkan lagi bersunyi diri sampai hari tertentu di tahun berikutnya Semua orang, baik dia pernah menjadi orang terkenal maupun orang biasa, kaya maupun miskin, tinggi maupun rendah, akan mengalami nasib terakhir yang sama Hanya tinggal segunduk tanah dijadikan kenangan dan dikunjungi keluarga setahun sekali atau dua kali Akan tetapi ketika Tiong Sin memasuki tanah kuburan yang luas dan di situ terdapat banyak sekali makam dengan berbagai corak, dia tertarik sekali melihat dua orang wanita Memasuki tanah kuburan Seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, anggun dan jelita, bersama seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik manis Tiong Sin terpesona Dua orang wanita itu memang cantik menarik, terutama sekali gadis itu titik dan mereka berdua sungguh berani Sepagi itu memasuki tanah kuburan yang masih sunyi, tanpa seorang pun pengawal pria Karena tertarik, dan dia sendiri belum tahu di mana makam ayahnya, kalau memang dimakamkan di tempat itu Maka diam-diam dia lalu membayangi kedua orang wanita itu dari jauh, dengan pura-pura berjalan-jalan di tanah kuburan itu Dua orang wanita itu agaknya tidak ragu-ragu lagi ke mana harus mereka tuju Tak lama kemudian mereka berdua sudah bersembah yang di depan sebuah makam Tiong Sin memperhatikan dari jauh, kemudian dalam melangkah, mendekat karena dia ingin melihat makam siapa yang disembahyangi dua orang wanita itu Dengan perlahan dia berjalan melewati makam itu, pura-pura melihat-lihat makam-makam yang berjajar di situ Dan ketika melewati makam yang disembahyangi, dia melirik ke arah huruf-huruf yang diukir di tembok nilisan Jantungnya berdebar tegang ketika dia membaca bahwa makam itu adalah makam nyonya Teng Chin Shok yang meninggal dunia dalam usia 30 tahun Ah, kalau begitu gadis itu, ah, tentu saja Teng Li Hwa, Puteri Ketua Hek Engpang Akan tetapi, cepat dia membuang muka dan pura-pura tidak melihat ketika tiba-tiba gadis itu membalikan tubuh dan memandang kepadanya Hal ini saja sudah membuktikan bahwa gadis itu dapat mendengar gerak langkah kakinya Dan hal ini hanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang gadis yang memiliki pendengaran tajam Seperti pendengaran seorang ahli silat yang terlatih Tiong Sin melangkah terus dan memandang ke kanan-kiri Membaca nama-nama pada batu nisan makam-makam itu Tiba-tiba dia menahan langkahnya dan matanya terbelalak memandang kepada batu nisan sebuah makam yang agak besar gundukan tanahnya Batu nisan yang hanya sebuah itu ternyata mengandung dua nama Nama Bu Siang Ho dan Teng Siok Hwa Dia terbelalak dan mukanya pucat Sungguh tidak pernah disangkanya bahwa dia akan berhadapan dengan makam ayah dan ibu kandungnya Ayah dan ibunya dikubur dalam sebuah makam Hal ini sungguh tidak pernah disangkanya sama sekali Bukankah ayah kandungnya amat dibenci oleh Heeng Pang sehingga dia keroyok dan dibunuhnya? Bagaimana kini makamnya menjadi satu dengan ibunya putri ketua lama Heeng Pang? Hal ini tidak mungkin terjadi Pihak Heeng Pang tentu tidak akan memperbolahkan kalau andai kata ada keluarga ayah kandungnya yang melakukan hal ini Dia merasa bingung akan tetapi juga terharu hingga dia tidak menyadari bahwa sejak tadi dia berdiri termenung seperti patung Hanya memandang ke arah dua nama yang terukir di batu nisan itu Sobat, apa hubunganmu dengan makam bibiku ini? Maka sejak tadi engkau memandang saja dan berdiri mematung di tempat ini? Teguran dengan suara halus namun mantap itu mengejutkan hati Tiong Sin dan ketika dia menoleh Wajahnya yang tadinya pucat berubah kemerahan Akan tetapi dia segera dapat menenangkan hatinya dan tersenyum ramah sekali Dengan gayanya yang biasanya memikat kaum wanita Karena dia sudah menduga dengan siapa dia berhadapan Maka cepat dia mengangkat kedua tangan ke depan dada dengan sikap sopan Lalu menjawab dengan suara yang halus Maaf, Toa Nio, Nyonya, dan Nona Aku tidak tahu bahwa ini adalah makam keluargamu Akan tetapi melihat nama Bu Siang Ho, aku terkejut sekali Nama itu amat ku kenal Dia tidak mau berbohong karena dia menduga bahwa mungkin sekali gadis ini sudah mendengar Dari ayahnya akan niatnya bertemu dengan mereka yang telah membunuh Bu Siang Ho yang diakui sebagai musuh besarnya Kini dia melihat betapa sepasang metu yang indah dan jeli itu memandang tajam lalu bersinar-sinar Aih, kiranya engkau yang bernama Ye Lyu Tiong Sin itu Dan mendiang Bu Siang Ho ini musuh besar keluargamu Tiong Sin pura-pura kaget dan memandang heran Benar sekali dugaanmu Nona Akan tetapi bagaimana Nona dapat mengenalku Gadis yang sama sekali tidak pemalu ini tersenyum Aku bernama Teng Li Hwa Dan ketua Hek Eng Pang adalah ayahku Dan ini ibuku Teng Kwe Inyo Tiong Sin cepat memberi hormat lagi Ah, kiranya To Anyo dan Nona adalah keluarga Teng Pang Cu Maaf kalau aku tadi bersikap kurang hormat Aku mengharapkan bantuan ayahmu Nona, karena aku ingin sekali mengaturkan terima kasih kepada para pendekar Hek Eng Pang yang telah menewaskan musuh besarku Kami sudah mendengar dari ayah dan ibuku ini ia Adalan ibu tiriku, ibu kandungku telah meninggal dunia dan makamnya di sana itu Ah, kiranya Nona sudah kehilangan ibu kandung Seperti juga aku yang sejak kecil sudah kenilangan ayah dan ibu Akan tetapi, tadi aku sungguh terkejut dan heran melihat makam Eh, musuh besarku ini Kenapa di sini? Ditulis nama dua orang? Siapakah yang bernama Teng Shok Hwa itu? Iya kenapa si Teng? Ia adalah bibiku, adik dari ayahku Ayah, mana mungkin ini Tiong Sin pandai sekali bermain sandiwara sehingga dia kelihatan benar-benar terkejut Bahkan wajahnya berubah seperti orang yang terkejut sekali Gadis itu tersenyum akan tetapi senyumnya itu mengandung kegetiran Walaupun masih nampak manis sekali Demikianlah kenyataannya, Sobat Yeliu Tiong Sin Dan karena hubungannya dengan bibiku itulah maka Kongkong dan para paman di Hek Eng Pang membunuhnya Apa, apa yang terjadi Tio Sin mendesak Nampaknya ingin tahu sekali Padahal tentu saja dia sudah mendengar dari ayah angkatnya Juga gurunya tentang riwayat ayah dan ibunya Teng Kwe Inyo atau Nyonya Teng Chin Shok yang sejak tadi hanya mendengarkan saja Kini berkata kepada Li Hwa Li Hwa, Sudahlah, mari kita pulang saja Ia tidak baik bercakap-cakap dengan seorang laki-laki asing di tempat ini Tanda petik Akan tetapi ia melirik ke arah Tiong Sin dengan sinar mati yang tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap pemudi itu Maaf, Tiong Sin membantah cepat, dengan suara lembut Akan tetapi, aku bukanlah seorang laki-laki asing Aku sudah menghadap suami Tuan Nyo dan diterima sebagai sahabat yang berterima kasih Dan aku pun hanya ingin mendengar tentang kedua orang yang dimakamkan menjadi satu di sini Teng Li Hwa tersenyum Tidak mengapa ibu Biar ku jelaskan sebentar kepada Saudara Yeliu ini agar dia tidak merasa nasaran Begini, Saudara Yeliu Mendiang bibiku, Teng Shok Hwa, saling mencinta dengan mendiang Bu Siang Hwa ini Mendiang kakeku tidak menyetujui Dan akibatnya, mereka berdua lalu melarikan diri Padahal mendiang bibi sedang dalam keadaan mengandung tua Sebetulnya, menurut pengakuan ayahku kepadaku Ayah sendiri tidak setuju dengan kekerasan sikap kakeku Akan tetapi kakek memang keras hati dan sekali tidak setuju Dia tetap tidak setuju Kakek lalu membawa 20 orang paman yang menjadi muridnya melakukan pengejaran Dia berhasil menyusul bibi dan Bu Siang Hwa yang melarikan diri Akan tetapi ternyata bibi telah meninggal dunia ketika melahirkan Dalam kedukaan dan kemarahannya, kakek lalu menyerang Bu Siang Hwa Dibantu para paman dan akhirnya Bu Siang Hwa tewas pula Gadis itu berhenti berbicara dan kelihatan betapa ia merasa ikut berduka dengan nasibnya Akan tetapi, bagaimana lalu mereka dapat dimakamkan bersama dalam satu makam di sini Kami tanya Tiong Sin, kini tidak berpura-pura lagi karena dia memang merasa heran melihat betapa ayah dan ibu kandungnya dapat dikubur dalam satu makam Setelah melihat keduanya meninggal dunia, kakek lalu timbul perasaan menyesal dan baru dia menyadari betapa dia telah bersikap terlalu keras sehingga mengakibatkan kematian puterinya sendiri Maka, untuk menebus perasaan menyesal itu, kakek lalu memerintahkan agar kedua jenazah itu dimakamkan dalam satu lubang Hening sejenak Biarpun di dalam hatinya Tiong Sin merasa terharu, namun dia tidak memperlihatkan perubahan wajahnya Bahkan dia masih dapat memancing Lalu, apa yang terjadi dengan anak yang dilahirkan bibimu itu, nona? Entahlah Ketika masih hidupnya Kong Kong sudah berusaha mencari, bahkan ayahku juga berusaha mencari, namun gagal Anak bibi itu lenyap tanpa meninggalkan bekas Liha wa, sudahlah, mari kita pulang Nanti kita dinanti-nanti ayahmu, kata pula ibu tirinya Melihat betapa sudah ada beberapa orang datang berkunjung ke pemakaman itu dan tentu saja ada yang melihat mereka berdua di situ Bercakap-cakap dengan seorang pemuda asing Liha wa lalu mengangguk dan mereka pun berpamit Tiong Sin cepat memberi hormat Ah, sebetulnya aku masih ingin sekali bercakap-cakap dengan Toa Nyo dan Nona Sungguh menyenangkan sekali dapat berkenalan dan bercakap-cakap dengan Jiwi, kalian Sayang bahwa Jiwi hendak pulang Kalau saja aku boleh datang berkunjung untuk melanjutkan percakapan kita, alangkah akan senangnya hatiku Bolehkah kalau aku datang berkunjung malam ini? Sungguh sebuah pertanyaan yang amat berani Akan tetapi Tiong Sin sudah mengucapkannya dengan penuh perhitungan sambil menyingkap mantelnya sehingga pedangnya nampak Dia tahu benar akan khasiat pedang itu dan pengaruhnya terhadap wanita Maka dia berani mengeluarkan pertanyaan yang berbahaya itu Benar saja Kedua orang wanita itu nampak terkejut sekali mendengar pertanyaan yang mengandung kekurang ajaran ini Akan tetapi sungguh aneh Keduanya tidak jadi marah Bahkan tersenyum-senyum dengan muka berubah kemerahan Lalu keduanya membalikan tubuh dan Pergi tersipu-sipu Mereka itu sama sekali tidak marah Bahkan kelihatan malu-malu kucing Setelah mereka pergi Tiong Sin tersenyum seorang diri Boleh jadi Teng Chin Shok tidak ikut mengeroyok ayah kandungnya Akan tetapi yang jelas dia adalah putra ketua lama Hek Eng Pang Dan justru ayahnya itulah yang telah membunuh ayah kandungnya Karena ayahnya sudah meninggal dunia maka kewajiban putranya untuk membayar Dan dia tahu bagaimana dia akan membalas kepada ayah Li HWA Malam itu hawa amat dinginnya sehingga sore-sore orang sudah memasuki rumah Jarang yang tinggal di luar kalau tidak ada keperluan penting Lebih enak tinggal di dalam rumah yang terlindung dari hawa udara yang amat dinginnya Apalagi kalau berada di dekat perapian yang hangat Banyak pula yang segera memasuki kamar dan berlindung di bawah selimut Atau mencari kehangatan dengan pasangan masing-masing Di rumah keluarga Teng juga sudah sunyi Teng Pangcu sendiri baru saja pulang dari sebuah pesta pernikahan keluarga seorang pembesar daerah Dan dia pulang dalam keadaan mabuk Begitu tiba di rumah, dia langsung tidur di dalam kamarnya Sebentar saja sudah mendengkur dengan pulasnya Lima orang murid wanita yang juga bertugas sebagai pembantu rumah tangga dan penjaga Juga sudah memasuki kamar mereka di belakang Hanya ada seorang saja yang masih belum tidur Bahkan ia berada di taman bunga di belakang rumah Berlatih ilmu silat Karena hawa udara dingin sekali Ia berlatih silat gelolok untuk memanaskan tubuhnya dari sengatan hawa dingin Orang itu bukan lain adalah Teng Li HWA Li HWA bukan hanya karena kedinginan Maka ia sengaja berlatih golok untuk memanaskan badan Juga ia merasa gelisah bukan main Hatinya gelisah tak menentu semenjak ia Pulang dari tanah kuburan Semenjak ia bertemu dan bercakap-cakap dengan Yeliu Tiong Sin Tak pernah ia dapat melupakan wajah pemuda itu Dan selalu terngiang-ngiang di telinganya ucapan pemuda itu ketika mereka hendak berpisah Bolehkah kalau aku datang berkunjung malam ini Kata-kata itulah yang membuat ia merasa gelisah Terjadi perang di dalam hatinya Ia dihantui harapan bahwa pemuda itu akan benar-benar datang berkunjung Akan tetapi harapan ini diserang oleh pendapat bahwa hal itu sungguh tidak semestinya Tidak sopan dan bahwa pemuda itu kurang ajar sekali Akan tetapi, hati yang sudah condong tertarik kepada pemuda itu selalu membantah dan bahkan membelat Tiong Sin Dia hanya datang untuk bercakap-cakap, mengapa tidak sopan Karena perang batin ini, ia merasa gelisah Lalu ia keluar dari dalam kamar, menuju ke taman sambil membawa goloknya Yaitu senjata keluarga ketua Hek Engk Pang Dan ia pun berlatih silat gelolok Untuk mendatangkan kehangatan tubuh dan juga untuk mengusir kegelisahan hatinya Anehnya, terselip pula harapan bahwa pemuda itu akan datang berkunjung Sehingga ia seolah-olah menanti kunjungannya itu di dalam taman bunga Dengan dalih berlatih silat Sesungguhnya, malam itu amat indah, teramat indah Bulan Purnama telah muncul sejak sore Menciptakan suatu keindahan yang sukar diceritakan Bukan hanya keindahan yang dapat dinikmati metu dan telinga Bahkan suatu keindahan yang menembus ke dalam batin Dunia seolah-olah telah berubah dari biasanya Semua yang nampak bermandikan cahaya bulan yang keemasan Kadang-kadang kalau ada awan tipis melayang lewat dan menyaring cahaya bulan Maka terciptalah sinar yang kehijauan Pohon-pohon besar nampak hidup dan penuh geirah Daun-daunnya melambai tertiup semili rangin Ranting-rantingnya seperti Menggapai dan gemersiknya daun seperti suara tawa halus mulut-mulut manis yang tidak nampak Namun semua itu tidak nampak oleh Li Hwa Juga hampir tidak disadarinya pula betapa begitu ia memasuki taman hidungnya disambut semerbak harum bunga-bunga di taman Keharuman bunga-bunga itu makin kuat ketika tertimpa cahaya bulan Purnama Li Hwa yang sudah sepenuhnya dicengkeram kesibukan pikiran yang gelisah itu sudah kehilangan segala kewaspadaan Kehilangan kesadaran untuk dapat melihat, mendengar atau mencium keadaan yang sebenarnya Tuhan Maha Kasih Alam semesta telah diciptakannya sedemikian sempurna demikian indahnya dan segala sesuatu yang nampak dan tidak nampak ini seolah-olah sengaja diciptakan untuk kepentingan manusia Namun sungguh sayang sekali, kepribadian kita, jiwa kita sudah dicengkeram oleh kesibukan pikiran Pikiran yang bergelimang dengan daya-daya rendah, membangkitkan nafsu-nafsu, selalu menguasai diri kita sehingga kita seolah-olah telah menjadi buta akan segala nikmat itu, segala berkah itu, segala keindahan itu Sekali-sekali, kalau keadaan pikiran-pikiran kita tenang, baru kita dapat sedikit merasakan kenikmatan dalam kehidupan ini, sedikit saja Seolah-olah kita hanya kadang-kadang melihat ujung dari kebahagiaan, tanpa pernah mampu bertemu dan bersatu dengan kebahagiaan itu sendiri Semua ini adalah karena hati dan pikiran kita yang tadinya memang disertakan kepada kita sebagai alat untuk dapat menikmati dan mensyukuri ciptaan dan berkah dari Tuhan Telah berubah menjadi penyeret kita ke dalam pengejaran kesenangan nafsu belaka Mungkinkah bagi kita untuk dapat berbahagia, untuk dapat membebaskan diri dari cengkeraman nafsu-nafsu yang ditimbulkan oleh daya-daya Rendah yang sudah melekat pada hati dan pikiran Jelas tidak mungkin, karena kita yang hendak melepaskan diri ini pun timbul dari pikiran Kita yang ingin bebas itu pun sudah bergelimang dengan nafsu sudah berada dalam cengkeraman nafsu daya rendah Maka segala usana kita untuk bebas pun masih dalam lingkungi nafsu Namun, ada yang lebih berkuasa dari segala nafsu daya rendah Ialah Seng Pencipta Pencipta dari segala yang ada Tuhan Seng Maha Pencipta Hanya Tuhan lah, hanya kekuasaan Tuhan lah yang akan mampu memulihkan keadaan kita Mampu membebaskan kita dari belanggu nafsu Ingat dan waspada, itulah obatnya Ingat selalu kepada Tuhan, setiap saat dan menyerahkan segalanya kepada kekuasaan Tuhan Waspada terhadap setiap gerak gerik badan dan batin, yaitu hati dan akal pikiran, tanpa ingin mengubahnya Mengapa tanpa ingin mengubah? Karena keinginan mengubah ini pun masih merupakan kesibukan dari pikiran yang mendorong Maka sudah pasti bahwa dibalik keinginan mengubah itu terdapat pamrih Pamrih untuk memperoleh kesenangan dari perubahan itu Akibatnya bukan berubah melainkan bertambah syarat dengan keinginan nafsu Hanya Tuhan yang mampu mengubah dan membersihkan Kekuasaan Tuhan meliputi segala, yang paling atas dan paling bawah, yang paling dalam dan paling luar Dan kita tinggal menyerah, penuh kepasrahan, penuh keikhlasan, penuh kesabaran dan ketawakalan Ingat dan waspada selalu Ingat kepada Tuhan setiap saat, menyerah total Dan waspada terhadap gerak gerik badan, hati dan akal pikiran Seperti kalau dalam perjuangan kita waspada terhadap gerak gerik musuh yang amat berbahaya Lihawea tidak melihat semua keindahan malam yang dingin itu Ia berlatih silat golok dan memang dalam latihan Yang sungguh-sungguh ini, tubuhnya menjadi hangat Darah mengalir cepat dan pencurahan perhatian kepada latihannya membuat ia melupakan kegelisahan hatinya Tiba-tiba terdengar suara orang memuji Hebat, Tuhan, ilmu golok, yang indah dan hebat sekali Lihawea terkejut, menghentikan gerakan goloknya Membalik dan seketika ia merasa jantungnya berdebar dan mukanya menjadi merah Pemuda yang tadi selalu menggoda pikirannya itu telah berada di depannya Tiongsin kini mencabut pedang asmara, perlahan-lahan, lalu membungkuk sambil melintangkan pedangnya di depan dada Nona, malam dingin sekali, memari enak untuk berlatih Bolahkah aku menemanimu berlatih? Sedikit-sedikit aku pernah belajar ilmu pedang dan kemohon petunjuk darimu, Nona Lihawea yang tadinya merasa sungkan dan malu-malu, kini tersenyum Ia adalah murid terpandai dari Hek Engk Pang bahkan telah mewarisi seluruh kepandayan ayahnya Tentu saja ia tidak gentar menghadapi siapapun juga, apalagi pemuda yang asing ini, dan hanya untuk berlatih Bahkan ia berkesempatan untuk menguji kepandayan orang, dan untuk memamerkan ilmu sitatnya kepada pemuda itu dengan mengalahkannya Akulah yang mohon petunjuk dan pelajaran darimu, Saudara Yeliu jawabnya sambil balas memberi hormat dan melintangkan goloknya depan dada Tiong Sin tersenyum Baiklah, mari kita sama-sama saling belajar dan bersiaplah, Nona Aku mulai menyerang pedangnya membuat gerakan menusuk dan gadis itu cepat mengelak ke kiri sambil membalas dengan babatan goloknya dari samping ke arah pinggang lawan Keduanya, bergerak perlahan seolah-olah merasa khawatir kalau-kalau gerakan senjata mereka benar-benar mengenai tubuh lawan yang disayangnya Akan tetapi, setelah masing-masing merasa yakin akan kelincahan lawan, gerakan mereka makin lama semakin cepat dan belasan jurus kemudian Bukan merasa kagum dalam hati Li Hwa karena ia mendapatkan kenyataan bahwa pemuda lawannya itu selain memiliki ilmu pedang yang hebat, juga amat lincah dan memiliki tenaga yang kuat Lebih-lebih pedang di tangannya itu, sinarnya membuat ia seringkali silau dan membuat jantungnya berdebar kencang penuh gairah Hai-i-i tiba-tiba golok itu membacok dari atas ke bawah, menyerang kepala Tiong Sin Pemuda ini miringkan tubuh, menjauh dan pedangnya menyamar ketika menangkis sambil mengerahkan tenaga sin kangnya Terang-gak, ayuh golok itu terlepas dari tangan Li Hwa dan menancap ke atas tanah, sedangkan gadis itu menjerit lirih karena tubuhnya terpelanting Akan tetapi, lengan kiri Tiong Sin sudah merangkulnya sehingga ia tidak terbanting jatuh ke atas tanah, melainkan terjatuh ke dalam rangkulan pemuda itu Ahli Hwa yang hendak meronta dan marah Itu tiba-tiba saja merasa tubuhnya lemah lunglai dan ia memejamkan matanya tanpa melawan ketika merasa betapa bibir pemuda itu membelai pipi dan leharnya dan ia mendengar bisiknya Siaomoy, di luar begini dingin, aku ingin bicara denganmu di dalam, marilah kita masuk ke rumah Tanda petik Bagaikan orang dalam mimpi, atau yang sudah linglang kehilangan semua perlawanannya Li Hwa mengangguk lalu melangkah meninggalkan taman, menuju kebangunan rumah keluarganya Tiong Sin masih sempat mengambil golok gadis itu, kemudian sambil menggandeng tangan gadis yang seperti kehilangan semangat itu, dia mengikutinya berjalan ke arah rumah besar yang nampak sunyi Di mana kamarmu, kita masuk dari jendela saja agar Tidak kelihatan orang lain, Tiong Sin berbisik dan dengan tangan kanan dia memegang pedang asmara yang terhunus Gadis itu hanya mengangguk Samar-samar ia masih teringat betapa janggal keadaan ini dan bahwa ia seharusnya menolak Namun, ada kekuasaan dan kekuatan satu lain yang melumpuhkan seluruh kesadarannya Ia merasa demikian gembira, merasa betapa cinta kasih pemuda itu terhadapnya demikian besarnya Dan ia merasa pula bahwa ia telah jatuh cinta sepenuhnya kepada Ye Liu Tiong Sin Mereka tiba di depan daun jendela itu Bagaikan dalam mimpi saja, Li Hwa membuka daun jendela itu lalu meloncat masuk ke dalam diikuti oleh Tiong Sin Setibanya di dalam kamar, Tiong Sin menutupkan daun jendela, meletakkan pedang dan golok di atas meja Lalu dia merangkul dan mendekap Li Hwa yang hanya pasrah dengan tubuh lemas sambil memejamkan mata Selanjutnya, Li Hwa hanya pasrah dan tidak pernah melawan sedikit pun, menuruti segala yang diinginkan Tiong Sin Sungguh tidak disangka sama sekali bahwa seorang gadis seperti Li Hwa Yang memiliki kegagahan, memiliki kekerasan hati, memiliki harga diri yang tinggi Pada malam hari itu berubah menjadi seperti malam lunak yang manda saja diperlakukan sesukanya oleh seorang pemuda yang baru saja dijumpainya La menyerahkan diri tanpa menolak, tanpa membantah, bahkan dengan sukarlah dan dengan hati penuh rasa gembira Sama sekali tidak sadar bahwa Aib dan Noda telah mengotori diri dan namanya sebagai seorang gadis terhormat Sama sekali ia tidak menyadari hal ini, bahkan ia terlena, terseret oleh arus nufsu berahi Dan pada saat itu hanya tahu bahwa apa yang dilakukan ini adalah menyenangkan dan benar Dua orang muda itu membiarkan dirinya hanyut dan setelah keduanya terkulai, masih saja Li Hwa terbuai dalam kemesraan Dalam keadaan setengah pulas itu, tiba-tiba daun pintu kamar Li Hwa diketuk orang Perlahan saja ketuan itu, disusul suara wanita yang memanggil nama Li Hwa Li Hwa, bukakan pintunya Tentu saja Li Hwa dan Tiong Sin yang sudah hampir pulas itu, terkejut bukan main mendengar suara ini Ibu tiriku, kata Li Hwa, berbisik Cepat, engkau pergilah dari sini Li Hwa, kembali terdengar suara Kwe Inio, Ibu Tiri Li Hwa, di luar, bukalah, aku tadi telah melihat kalian Tanda petik Selaka Li Hwa berbisik lagi Ia telah melihat kita Tiong Sin merangkulnya Tenanglah Li Hwa Kalau ia sudah melihat kita satu-satunya jalan adalah melibatkan ia dengan hubungan ini Nah, engkau pura-pura tidur saja, biar aku yang menghadapinya Berkata demikian, Tiong Sin meloncat turun dari pembaringan, meniup padam lilin di atas, meja, lalu menuju ke pentu kamar itu Daun pintu kamar dibuka Kwe Inio melangkah masuk kamar yang gelap itu memanggil, Li Hwa Tanda petik Ia sudah tidur, Toa Nio Yang ada aku, marilah kita bicara di dalam Tiba-tiba ada dua lengan yang merangkulnya lalu menariknya ke dalam kamar itu, dan daun pintunya ditutup kembali Kwe Inio segera maklum Bahwa pemuda itu yang merangkulnya Ia hendak meronta, hendak menjerit, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas dan ia tidak mampu mengeluarkan suara karena tubuhnya sudah tertotok Akan tetapi tidak lama kemudian, belayan dan rayuan pemuda itu, terutama Li didorong oleh kekuatan dan pengaruh pedang asmara yang menggeletak telanjang di atas meja Membuat Nyonya itu sama sekali tidak ingin meronta dan menjerit lagi Ketika totokannya itu dibebaskan, ia pun menyerah, bahkan menyambut belayan pemuda itu dengan penuh gairah Demikianlah, dua orang wanita itu seperti telah kehilangan kesadaran mereka, telah dikuasai iblis dan nafsu berahi yang berkobar-kobar, membuat mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka berdua telah melakukan hal yang amat kotor dan yang dapat menghancurkan nama dan kehormatan mereka Terima kasih telah menonton!